Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat berjumpa di channel kelas desain baik di video kali ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya yaitu tutorial mengenal layout Sketchup versi 2022 jadi kita akan membahasnya step by step jadi pastikan teman-teman bisa menonton videonya dari awal supaya bisa memahami dengan baik ya oke baik langsung saja saya buka programnya terlebih dahulu ya jadi teman-teman harus meng-start dulu program Sketchup ya saya menggunakan versi 2022 teman-teman bisa menggunakan versi dibawahnya juga tidak jadi masalah Oke ini saya buka program layout Sketchup dulu 2022 jadi tampilan awalnya seperti ini ya pada saat kita pertama kali membuka maka tampilannya akan seperti ini untuk versi 2022 ya kita tunggu dulu sampai prosesnya terbuka Oke ini sudah terbuka nah disini kita ditampilkan di sini ya welcome to layout Oke saya akan pilih ini template-nya aja dulu A3 landscape kita buka A3 landscape jenis kertasnya ya Oke baik di video sebelumnya kita sudah menjelaskan menu-menu yang ada di sini ada select tool kemudian di sini ada line 3 hand dan 3 hand ini ada arch 2 open arch 3 open arch dan seterusnya ini kita sudah jelaskan di video sebelumnya teman-teman bisa melihat videonya di playlist channel silahkan teman-teman bisa buka videonya dan bisa mempelajarinya secara bertahap ya jadi video ini memang dikhususkan bagi teman-teman pemula yang baru belajar program Sketchup sendiri atau yang baru belajar layar Sketchup Oke seperti baik dan di video kali ini kita akan coba sedikit menjelaskan fungsi dari rectangle kemudian di sini ada round ada loseng dan seterusnya ini kita akan coba perhatikan masing-masing apa fungsinya pertama kita pilih rectangle rectangle ini fungsinya untuk membuat sebuah kotak di sini ada satunya milih ya di sini ada milih di bawah teman-teman bisa nah perhatikan sini ada titik ya oke nah di seperti ini ya oke nah ini lebar 6 di misalnya sini ya ini adalah lebarnya ke sini berapa kemudian di sini ini ketinggian ya tingginya misalnya lebar arah sumber X nya ke sini berapa kita mengisikan ya misalnya teman-teman mau isi 80 ya kemudian koma misalnya koma berapa misalnya koma 150-150 enter ada seperti ini ya ini pakai koma ya teman-teman atau ke disini misalnya kita bikin 55 oke koma misalnya 100 ya seperti itu nah dengan seperti ini jadi panjang ke sini itu 55 kemudian tingginya 100 ya 100 ya jadi fungsinya bisa membuat kotak seperti ini ya misalnya membuat kayak kolom atau yang lain sebagainya teman-teman bisa menggunakan yang ini oke ya seperti ini ini fungsinya untuk membuat kotak atau yang lain sebagainya seperti itu itu fungsi rectangle shortcutnya boleh tekan R di keyboard ya tekan R teman-teman tinggal tekan R seperti ini maka akan keluar nah seperti itu ya oke itu rectangle ya itu rectangle yang kedua yang kedua kita akan coba misalnya rounded nah rounded seperti ini teman-teman kita coba tarik garis seperti ini nah teman-teman bisa tentukan radiusnya sama radius sorry dimensinya berapa ya disini tinggal masukkan misalnya teman-teman mau dimensinya panjangnya kesini misalnya 120 koma tingginya misalnya 50 nah akan seperti ini ini yang biasa kalau di percetakan undangan teman-teman bisa kayak gini ya di sini ada radiusnya ada lengkungnya itu yang membedakan rounded dengan rectangle nah seperti sini yang melengkung di sini melengkung di sini melengkung dan seterusnya ya jadi bisa kita buat model seperti ini nah ini ya teman-teman tinggal kasih keterangan mungkin ya seperti itu di sini nah ini untuk membuat model model seperti ini ya seperti ini ya oke itu fungsinya ya di sini ada ujungnya Oh akan yang membantu membantu sebuah radius ya seperti itu seperti ini oke nah itu orang dead sekarang loseng disini ya oke ini kalau saya yang seperti ini fungsinya nah ini ya mirip-mirip tapi ini bisa kebawah seperti ini bisa kebawah bisa ke samping ya kalau yang ini tadi itu cuma dia seperti ini kotak dia kotak nah kalau dia kebawah seperti jadi mulai seperti ini tapi kalau ronde tidak bebas nah promosinya seperti ini ya mirip-mirip dengan tadi ini loseng ya nah kayak gini ya Nah itu teman-teman bisa perhatikan dan perbedaannya seperti ini makin 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 bulat ya seperti itu kita coba habis dulu oke saya ulang ya loseng seperti ini modelnya ya bisa juga seperti ini kemudian bisa buat garis seperti ini ya Nah seperti itu oke nah itu fungsi dari ini ya kemudian kita coba perintah bulget bulget kita coba lihat apa fungsinya ya Nah jadi ini juga kurang lebih mirip-mirip ya fungsinya dengan yang semua modelnya sama cuman bedakan disini agak sedikit runcing ya ya diwandingkan dengan yang tadi loseng sama ronde seperti itu ya jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari tool-tool yang ada di sini ya rectangle rounded dan seterusnya ya nah jadi sudah kita sudah jelaskan rectangle around loseng bulget ya di video sebelumnya juga kita sudah menjelaskan arch kemudian 2.1 arch kemudian pie disini juga sudah kita jelaskan line freehand sama select tool ya kita sudah menjelaskannya secara bertahap teman-teman yang mau lihat videonya silahkan lihat di playlist channel ya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua khususnya yang baru mau belajar layout Sketchup itu sendiri karena memang video ini kita khususkan bagi teman-teman yang baru belajar layout Sketchup itu sendiri mungkin yang sudah file tidak direkomendasikan untuk lihat video ini ya seperti itu oke saya kira cukup untuk materi kita hari ini di next video kita akan menjelaskan fungsi sirka ellipse dan polygon kemudian di sini ada offset dan lain sebagainya kita akan coba jelaskan secara bertahap teman-teman semuanya pastikan anda tetap stay di channel ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh